Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimana guys kabarnya kalian mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya dan semoga kalian diberi kesehatan dan kelimpahan riski dan juga berkah dalam menggunakan hartanya dan juga menambah ilmu dengan cara menonton video ini ataupun membaca buku dan belajar agama disini saya akan menceritakan sebuah kisah imajinar hanya menceritakan sebuah cerita piktif namun cerita ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya disini diceritakan iblis yang suka mengganggu manusia dari segala arah dalam hal apapun dalam bidang apapun politik, agama, ekonomi, sosial budaya dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang pertama disini iblis akan mengganggu manusia dari segi ekonomi dan bisnis yang pertama itu dari kapitalisasi agama para setan selalu mempelototi acara di TV buatan manusia salah satu acara yang disukainya adalah berita gosip para selebriti baik artis maupun tokoh-tokoh lain termasuk tokoh agama suatu ketika para setan mengadu kepada iblis yang merupakan bos mereka bos, kami melihat fenomena menjamurnya para penyeru agama yang mematok bayaran dengan tarif tertentu bahasa karennya kapitalisasi agama apakah bos mempunyai komentar tentang hal ini? tanya setan ketika melakukan konsultasi rutin mingguan kepada iblis hmm hal itu seperti lingkaran setan bagi manusia jawab iblis enteng maksudnya apa bos? kami merasa tidak pernah membuat lingkaran ujar setan dengan wajah bloon maksudku manusia biasanya mengalami kesulitan mengatasi hal itu satu sisi para penyeru agama itu membutuhkan uang untuk kehidupannya namun di sisi lain masyarakat biasanya menghargai mereka dengan bayaran yang rendah pulang akibatnya kedua belah pihak menjadi tidak ikhlas bukan? si penyeru agama tidak ikhlas demikian juga masyarakat yang menggunakan mereka hehehe aku yakin mereka akan terus seperti itu sampai akhir masa mereka tidak akan tahan dengan desakan kebutuhan hidup aku yakin para penyeru itu juga akan mundur teratur karena di negeri ini tidak ada yang menjamin hidup mereka sedangkan masyarakat juga sudah terlanjur menghargai rendah para penyeru agama mereka menyangka bahwa surga itu murah ya hehehe tugas kalian membuat kedua belah pihak itu terus tidak ikhlas ya iblis mengatakan para setan untuk konsisten dengan misi rahasia ini dari dialog di atas kita mengetahui ternyata iblis itu juga menggoda entah itu kepada ulama kiai bahkan godaannya lebih berat ketimbang kita sebagai masyarakat biasa karena semakin kita tahu ilmu maka ujian yang akan kita hadap bahkan godaan yang akan kita terima bisa jadi lebih berat jebakan jebakan iblis itu yang tadi kita sebutkan adalah bahwa setan disuruh oleh iblis agar membuat manusia tidak ikhlas dalam dakwah dakwah selalu dijadikan uang sebagai orientasi mereka serta dijadikan pula masyarakat pelit kepada pendak mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan dengan cara ta'awud berlindung diri kepada Allah karena tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah semata mudah-mudahan video ini bisa menambah manfaat ilmu hikmah dan juga wawasan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati